Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Saya desainer sekaligus arsitek dari proyek kali ini, Rumah Kos Aska di Jember. Ini Mas, sayangin dilihat dari luar ini kayak unik banget gitu loh bangunan kos ini. Bisa diceritain nggak konsepnya seperti apa? Sebenernya konsep dari Rumah Kos sendiri ini berasal dari ownernya. Ownernya tuh suka ruang terbuka supaya yang penghuni kosnya juga nyaman gitu. Cuman konsepnya itu karena ini diperuntukkan untuk mahasiswa Queen sama karyawan, jadi konsepnya mengambil perpustakaan sih. Jadi konsepnya kayak fasad di atas itu kan ada tumpukan buku-buku gitu. Oh gini, jadi ada filosofi tersendiri untuk fasadnya di depan gitu ya. Juga atapnya itu ada kayak buku kebuka gitu bangunan. Oh bentuknya buku terbuka gitu ya. Karena kembali lagi untuk karyawan dan mahasiswi. Ini tadi katanya konsepnya terbuka ya. Ini pas banget karena di sebelah-sebelahnya ini saya lihat masih banyak kayak lahan-lahan yang kosong gitu ya mas ya. Jadi memang udaranya masih seger kan ya. Jadi bisa lebih udaranya masuk ke dalam kebangunan. Kalau boleh tahu nih mas, ini ada berapa ruang kamar? Ini ada 10 kamar, yang bawah ada 4 kamar atas ada yang tanpa. Saya penasaran nih untuk bagian dalamnya. Kita boleh masuk? Boleh, boleh. Mari. Mari kita masuk. Saya lihat ada yang unik nih mas. Bentuk-bentuknya di dinding ini tuh terbuat dari apa nih mas? Sebenarnya saya dari awal pakai Citycon tuh karena kalau dipotong tuh tingkat kepadatannya kan berbeda sama merek yang lain. Jadi request dari ownernya minta motif seperti ini. Sebenarnya ini sisa dari potongan sebelah sini. Karena ukuran yang 60, saya potong 40, sisanya jadi ini. Jadi bagusnya ditapainya. Jadi memang enggak ada bahan yang terbuang. Zero waste berarti ya mas ya. Ada kesusahan enggak mas dari tukangnya sendiri untuk memotong pola seperti ini? Sebenarnya kesusahan tuh ada karena tukangnya belum terbiasa sih. Saya kalau di malang udah ngerti, udah paham. Untuk sejauh ini ada kendala dari tukangnya enggak mas? Misal kayak pas dipotong tuh mudah patah atau mudah hancur gitu batannya. Kalau saya pakai Citycon selama ini tuh padatnya beda. Jadi dipotongnya tuh enggak ada patah kanan mas. Oh jadi memang lebih gampang gitu ya mas ya. Oh iya iya. Ini juga saya lihat nih masih terlihat tekstur rongganya gitu ya mas ya. Memang sengaja di perlihatkan tekstur alaminya. Memang exposed material aninya konsepnya. Dan ini finishingnya cuma dicat aja? Cet aja. Cuma dirapiin bagian mortarnya dibagi. Dirapiin aja. Ini mas saya melihat kelihatan banget nih. Tipis banget ya waspilaternya. Ini emang sengaja dibuat seperti itu. Kan awalnya standarnya kan masih ada ketebalan dari rekomendasi. Cuma saya pakai, karena ini tidak nanggung beban lagi pakai balok-balok yang tipis. Jadi memang juga sengaja untuk biar kelihatan cuma disusun gitu ya mas ya. Iya. Boleh lihat ke atas? Boleh. Ini untuk di lantai 2 nya ini ada berapa kamar mas tadi? Yang di lantai 2 ada 6 kamar. Dengan luasan total tanah tuh 100 meter persegi. Jadi yang bawah ada 4 kamar. Kalau luas kamarnya sendiri berapa mas? Luas kamar, kamar ukuran 2,5 x 2,75 per kamar. Ini enak banget nih pasti. Udaranya masuk dari mana-mana jadi kayak selalu ada udara segar gitu ya mas ya. Itu tadi sahabat Citikon bintang-bintang kita bersama mas Regi terkait dengan proyek kos-kosan ASKA ini. Terima kasih mas Regi. Iya. Kita sudah diperbolehkan berkunjung ke kos-kosannya ini. Iya. Semoga kita bisa bertemu di proyek-proyek selenya ya mas ya. Iya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk sahabat Citikon yang ada di rumah. Jangan lupa untuk tetap menggunakan produk-produk Citikon untuk kebutuhan rumah tinggal dan bangunan Anda. Oh iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Kalian juga bisa loh komen di mana proyek yang selanjutnya akan kita datangi. Saya Salsa, see you.